Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar di Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten, Muarujambi melihat proses pengembang biakan ikan patin serta melaunching ikan patin varietas baru. Ikan patin pustina yang dilaunching Menteri KKP ini memiliki keunggulan dalam ketahanan terhadap lingkungan dan penyakit, tahan dalam kelangsungan hidup, pertumbuhan yang lebih cepat, bahkan lebih efisiensi terhadap penggunaan pakan. Dengan adanya patin pustina dengan kualitas unggul, diharapkan masyarakat semakin produktif dalam menjalankan aktivitas budidaya ikan patin pustina. Selain itu, Menteri KKP mendorong pengembangan kampung-kampung budidaya di wilayah Jambi bisa meningkatkan putaran ekonomi masyarakat Jambi dari hulu hingga hilir. Sehingga pendapatan masyarakat meningkat, terciptanya lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah sampai pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak. Kalau itu terjadi, maka dia akan memberikan kontribusi kepada KDB lokal. KDB lokalnya menungkap. Jadi, berapa persen kontribusi budidaya berikanan waktu ini terhadap KDB lokal? Yang nanti juga akan berkontribusi kepada KDB lokal. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menginjau pabrikan pembuatan pakan ikan.